Mampuluh puluh warga di Kabupaten Cianjur nandangan karacunan satu tas murak berkah tahlilan satu tas salasaiji kula warga anu tilardunya. Kolot budak anu karacunan teka paksa kudu dirawat secara darurat di Puskesmasuk Kaluyu, tepika sawatarana dibawa ke rumah sakit. Mampuluh puluh jiurang warga di Kampung Boregah, Jeng Babakan Lamping, Desa Panyusuhan, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur karacunan satu tas bala kecerakan murak sangu berkah tina tahlilan natus atau saratus poena salah seorang anggota kula warga di Hiji Lembur anu tilardunya. Cik salah seorang kula warga korban, satu tas murak berkat natus atau tahlilan anuka saratus poe teh, warga ngerasa murau, utah jenglir, tipeting mula tepika isuk-isukna. Kerasana karacunan teh 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 saharita tapi sapoy satu tas dalahar eta berkat anu dibagikan. Kona kan, kona kan. Kalau ibunya, ibunya sudah dimasuk ke rumah sakit hapit sama ia dilujuk dari situ. Kondisinya lebih parah. Sejak kapan itu? Dari pukul tadi, jam 9.10. Mulai rasanya apa? Mulai rasanya apa? Itu sebelumnya makan? Sebelumnya katanya makan nasi ya. Apa itu, Kak? Makan. 100 harian? Iya, begitu. Kepala Puskesmas Ukoliyu, Nemraken, Dumasar, Kanadata, Anuka, Tanpa, Ayau, 47 orang anuka racunan teh, 70 genep orang dirawat di Puskesmas, turta 5 orang deina dirujuk ke rumah sakit sayang Cianjur. Tacan kapal luru jenegna margalantaran etaka jariante, tapi sampel daharen, alu dikonsumsi warga ker ditalungtik di laboratorium dinas kesehatan Cianjur. Rangan sayulaan etaka racunan masa teh balukar tina etak berkat atawan nasi kotak esisangu, daging, sayur, jeng, mih. Tapi taca ni cendegen tina daharen anu mana anu ngabalukar gen karacunan teh. Tapi kaya wartaka tampa korban nambahan genepan turta langsung dirawat di Puskesmasuk Kaluyu. Heri Setiawan, Bandung TV